Halo para poskot, kembali lagi di channelnya The Premier Fab sama gue Aryo disini Dan hari ini gue kedatangan sebuah liquid yang sedang hits Apa itu? Tonton terus di BNIV Oke, jadi hari ini gue kedatangan liquid yang rasanya nih rasa kekinian Tapi dicampur dengan rasa yang selamanya ada di Indonesia Wah, kira-kira apa tuh liquidnya? Nima! Snack bar banana Snack bar banana Ngeliat track recordnya dulu snack bar yang warna merah tuh Wah, itu kan oke banget ya Terus rasanya juga bisa dibilang bisa bersaing di antara oats-oats yang lain Apakah snack bar banana ini bisa melawan dan mengikuti jejak kesuksesan kakaknya? Betul Langsung kita bongkar dari kemasannya Oke, jadi disini ada tulisan snack bar banana Disini jadi lebih kayak snack oat terus susu dan banana Kemudian disampingnya ada tulisan level nikotinnya 100ml Dan PG-VG-nya adalah 30% 70% Kemudian disampingnya ada tulisan perhatian dan komposisi diproduksi oleh Orab Brewery Dan tentunya sudah bercukai Jadi seperti apa rasanya? Langsung aja inilah snack bar banana Jadi itu tadi kita udah liat kemasannya nih Langsung aja kali kita cobain ya Rasanya seperti apa? Lu udah coba belum? Rasanya kayak snack bar tapi ada benananya Snack bar ada benananya, gak salah sih Tapi enak, oats-nya sama kayak yang batch pertama Oats-nya kayak yang banana Ini berarti ini basah, ini bekas lu ya Sekali lagi untuk netizen yang budiman Yang jempolnya pada gatel ini sudah disetting sama otong tadi Oke, langsung kita tetes dulu ya Sebelum tetes, kita cum-cum dulu kali ya Wangi banananya sih kenceng banget ya Terus belakangnya tuh ada kayak rasa-rasa-rasa apa ya Gandum-gandum Gandum susu gitu ya Susu kayak apa? Iya kan? Susu sedang gak? Waduh Gantung Tapi wanginya lebih kayak ke yang snack gitu ya Bukan yang minuman ya Bukan Coba kita Ambuin dulu Ambuin Dicium dulu Pisang Gila namanya banana Dicim gini strawberry kan Salah alamat ya bosnya Langsung kita cobain Disini gue pake Preva Art Mode Baterainya pake VRK Dan backdoor-nya disini ada ArtMate Dari Preva Distribution Preva Distribution Yang mau nyari yang pake ini juga bisa langsung cari nanti Di Premiere Fit Kita pake 3,7 Kita pake Ini tadi apa? Fuse ya? Fuse Clapton Fuse Clapton 0,20 Langsung kita coba di 3,7V Yang terbaca ketika disedot adalah Pertamanya adalah Nikotinnya Nikotinnya ini Beda dari 6 biasanya ya Kalau 6 biasanya itu lebih kayak Nonjok di dada gitu Aduh kalau ini lebih kayak Gatel sama Agak pusing sih Kalau menurut gue Pas in ini kayak Rasanya Susu ada oat-nya Tapi banananya agak tipis Pas in Pas X-nya itu baru banananya itu keluar Blum gitu Kayak banana Banana utuh Tanpa kulit Dan ada kayak serbuk-serbuk Si oat-nya Si snack-nya itu loh Kayak remah-remah Pas keluar tuh kayak Ada ngegigit di lidah gitu loh Tapi ini buat pecinta TH sih Enak banget Pecinta TH ini Keren banget sih Maksudnya Pas gitu Kayak garuk di tenggorokan Kalau biasanya Nami itu kan Cuman Nggak ada garuknya Tapi Nyesap gitu ya Kalau ini kayak Garuk banget Gak banget sih Garuk Dan pusing Di aftertest-nya juga Masih ngecap rasa Banana susunya Gitu ya Si Oat-nya itu Oat-nya itu Kayak cuman Wangi-wanginya Terus Kalau misalnya Udah habis nge-fave Gini Ini masih ada Sisa serbuk Remahannya Tadi itu Remahan si Snack-nya itu Oke Banget sih Keren Langsung kita masuk ke Pro dan Contra Pro-nya ini Artmade-nya keren Verk-nya bagus Verk-nya bagus Garansi seumur hidup Liquid-nya Pro dari Liquid Pertama Warnanya Bagus Kuning Mencang Kalau dipajang di toko gitu kan Di belakang gitu Kayak yang putih-putih Tiba-tiba ada kuning satu Terang Kemudian rasanya Rasanya ini menurut gue Agak sedikit berbeda Dari Liquid-Liquid Oats Pada umumnya Gak sebeda itu sih Cuman Dia punya karakter tersendiri Jadi lebih kayak Bukan kayak Minuman Oats Minuman Sereal gitu Gak usah disebutin Merknya Energen kali ya Gue gak usah Gak usah Energen Susu Energen Susu Gak usah disebutin Energennya dong Jadi Lebih kayak Snack Lebih kayak ada Cracker-cracker Remahannya gitu Jadi lebih gurih Di lidah Pas Masuk Itu Banananya Agak kurang kebaca Tapi pas di X Wah gila Banananya ini Tebal Tebal banget Sama ada kayak Sensasi remahan-remahan Snacknya gitu Oke Untuk kontranya Disini Gue nemuin sih Untuk Yang gak biasa Dengan nikotinnya Ini pasti Apa ya Pusing Karena Kita kebiasaan Kalau nikotin 6 ini Yang digunakan Ngeken di dada gitu loh Jadi yang belum biasa sama nikotinnya Agak kaget Dia lebih ngegaruk ke tenggorokan Dan pusing Menurut gue sih itu Yang kedua Layer innya Menurut gue Seharusnya Banananya bisa lebih tebal Gak tau emang karakternya mau dibuat Seperti itu atau gimana Tapi Buat gue pribadi Gue suka banget Sama liquid banana Jadi Agak kurang aja Kalau misalnya ditaroknya di Exhale-nya aja gitu Oke Kita masuk ke Kesimpulannya Kesimpulannya di harga Rp175.000 Kalian bisa ngedapetin Liquid Oats Snack Banana Yang TH-nya oke Untuk para Pecinta TH-TH-TH lovers nih Para nikotin Junkies Ini oke banget Harganya juga cukup murah Dengan harga Rp175.000 Untuk 100 mili Jadi menurut gue ini Oke banget Oke Jadi buat kalian yang mau ngedapetin Barang ini Bisa langsung kunjungi marketplace kita Di Tokopedia Bukalapak Dan Shopee Jangan lupa juga follow instagram kita di ThePremierFab Dan ThePremierFab.Bali Jangan lupa juga follow instagram gue Atlistian Dito Jangan lupa klik like Comment Dan subscribe Nyalakan juga lonceng Apabila belum ketika kita ada video-video baru Jadi sampai jumpa di video-video berikutnya Cus Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya